Pemerintah Kota Pontianak kembali menyandang predikat wajar tanpa pengecualian setelah menerima laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Laporan diserahkan di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalbar selasa 17 Mei 2022. Opini WTP tahun ini merupakan yang kesebelas kalinya diterima oleh Kota Pontianak. Atas pencapaian ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran di lingkup Pemkot Pontianak yang telah bekerja keras untuk menyajikan laporan keuangan secara aktual, transparan, dan akuntabel. Dia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah tetap semangat dan termotivasi dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan-aturan. Kita sedang diminta untuk lebih terhiti, menyusun dan lebih tepat waktu, terus setelah itu lebih terrencana supaya apa yang kita laksanakan ini tidak menjadi salah-salah. Kendati demikian, terdapat catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkot Pontianak atas LHP yang telah diterima. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK menjadi dasar pihaknya dalam menyempurnakan laporan keuangan baik berkaitan dengan administrasi, teknis, di lapangan, dan lain sebagainya. BTP itu kan komponen penilaian yang menurut Undang-Undang dan BPK terjelas, jelas bisa dilihat nampaknya ya. Tapi misalnya catatan-catatan lain yang misalnya berkaitan, AC, dan lain sebagainya itu yang lebih bagian-bagian yang harus diperbaiki. Hasil dari audit BPK RI, hal-hal yang ditekankan diantaranya adalah dalam penyajian laporan keuangan agar lebih teliti. Tepat waktu dan lebih terencana. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pertanggungjawaban laporan keuangan. Endra Pontipi memberi tekan.